File Manager adalah aplikasi yang gunanya untuk mengorganisir file-file yang tersimpan di ponsel itu tablet Android. Dengan aplikasi ini, kita bisa menyalin, memindahkan, menghapus file, buat folder baru, mengganti nama file, dan lain-lain. Sebenarnya hampir semua ponsel itu tablet Android sudah terinstall aplikasi yang namanya File Manager, tapi beda merek handphone, beda juga cara pengoperasian File Manager-nya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan aplikasi File Manager buatan PH3 agar cara pengoperasiannya sama. Aplikasi yang harga kita gunakan adalah Explore File Manager buatan LonelyCat Games, dan untuk versi yang digunakan adalah versi 395.00. Ini adalah tampilan dari aplikasi Explore File Manager. Di sini kita bisa melihat media penyimpanan yang ada di ponsel kita. Kalau tampilannya belum dalam bahasa Indonesia, mari kita ubah dulu pengaturannya. Klik 3 titik kecil di kanan atas. Klik Konfigurasi atau Konfiguration. Lalu kita scroll ke bawah. Pada bagian Language, pilih Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalau sobat lebih nyaman atau familiar pakai bahasa Inggris, bisa menggantinya di menu ini juga. Kita kembali ke tampilan awal. Ini sebagian masih ada yang pakai bahasa Inggris. Mari kita tutup dulu aplikasinya, biar semuanya berubah jadi bahasa Indonesia. Kita buka ulang aplikasinya. Nah, ini sudah berubah jadi nama penyimpanan Flash atau Bahasa Indonesia. Di tablet ini ada beberapa media penyimpanan. Ada namanya penyimpanan Flash atau Flash Storage. Lalu ada juga kartu SD atau SD Card. Ini adalah untuk yang memori eksternal. Mari kita tes. Kalau kita klik di bagian kartu SD, kita bisa lihat folder-folder yang tersimpan di kartu SD atau SD Card. Atau kalau kita klik lagi, klik ulang, dia akan menutup. Jadi tinggal klik-klik saja. Klik untuk buka, klik untuk menutup. Dan di dalam kartu SD ini ada beberapa folder. Ini ada SD Card, Android, segala macam. Mari kita coba klik folder DCIM. Di dalam folder DCIM ada beberapa folder lain, yaitu folder Adobe, ada folder TARS. Ini saya buat sendiri, ada MISC. Folder DCIM ini biasanya untuk menyimpan foto atau video. Kita coba sekarang klik di folder Adobe. Bisa dilihat di dalam folder ini ada beberapa file. Sobat bisa lihat ada semacam akar dari setiap folder atau file untuk menunjukkan posisinya. Jadi ini akar dari file ini untuk menunjukkan bahwa file ini, tiga ini, ada berada di dalam folder Adobe. Lalu folder Adobe ini ada berada di dalam folder DCIM. Sedangkan folder DCIM itu ada berada di dalam folder kartu SD. Ya untuk pengoperasiannya pada dasarnya begitu saja. Tinggal di klik untuk membuka atau menutup. Misalnya ini kartu SD, kita buka penyimpanan flash. Ini adalah memori internal. Di sini juga ada folder DCIM, kita bisa buka. Ini berbeda lagi. Ini jadi folder DCIM yang ada di dalam folder atau di memori internal. Sedangkan tadi yang ada di dalam kartu SD. Sekarang mari kita belajar membuat folder baru. Misalnya kita buka folder yang tadi, DCIM. Kita mau bikin folder baru di dalam folder DCIM. Kita cari menu folder baru. Lalu tinggal ketikan nama foldernya. Misalnya kita tulis Gadoga. Oke. Bisa kita lihat di sini ada folder baru yang namanya Gadoga. Yang berada di dalam folder DCIM. Jadi di DCIM ini ada folder Gadoga, ada Adobe, ada KAS, ada MISC. Lalu misalnya kita ingin menyalin file yang ada di dalam folder Adobe. Kita centang file yang mau disalin atau di copy. Ini kalau mau pilih sekalian semuanya, bisa centang yang di atas. Ini satu folder akan ter-copy atau tersalin. Atau bisa centang lagi, ini akan terpilih semua filenya. Jadi foldernya tidak terpilih, tapi semua file terpilih. Atau kalau mau hilangkan, di centang juga yang paling atasnya nanti tidak ada yang terpilih. Kita centang untuk memiliki semua file. Lalu klik yang salin ke papan klip. Yang ini, salin ke papan klip. Atau kalau bahasa Inggris copy to clipper. Kita bisa lihat di bawah sini ada tulisan papan klip. Setelah itu kita buka folder Gadoga. Dan saat di folder Gadoga, untuk menyalin file yang tadi, tinggal klik rekatkan. Maka dia akan melakukan proses penyalinan file. Di sini kita bisa melihat sudah ada file yang tadi dari folder Adobe, pindah ke, bukan pindah, tapi disalin ke folder Gadoga. Ini ada file yang sama di folder Adobe, dan yang file yang sama di folder Gadoga. Ini adalah caranya untuk menyalin. Kalau mau memindahkan file, berikut caranya. Misalnya kita hapus dulu file yang ada di folder Adobe. Kita hapus. Kita pilih file yang mau dihapus, lalu klik hapus. Oke. Lalu kita buka folder Gadoga. Kita pilih file yang mau dipindahkan. Lalu caranya sama seperti mau menyalin. Kita pencet salin ke papan klip. Nah, lalu kita buka folder lagi Adobe. Ini bisa dilihat di sini, ada modus pindahkan atau hapus file sumber. Kalau bahasa Inggrisnya ini move mode. Jadi kalau mau memindahkan, kita centang yang ini. Bedanya di bagian ini. Kita centang. Di folder Adobe, setelah itu kita klik rekatkan. Jika kita mencetang tadi, modus pindahkan, maka file yang tadi di Gadoga akan terhapus. Lalu pindah ke folder Adobe. Kalau seandainya kita mau mengganti namanya, tinggal centang saja di file yang mau dipilih. Lalu cari ganti nama. Lalu ketikan nama baru yang mau ditulis. Sebenarnya aplikasi Explore File Manager bisa membuka dua folder sekaligus. Untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya, bisa klik di bagian tukar panel. Jadi ini bisa membuka dua folder sekaligus. Atau bisa juga klik di bagian kanan atau kiri atas yang ini. Atau untuk balik ke sini. Misalnya kita mau memindahkan dari memori internal atau kartu SD ke flash disk. Kita untuk bisa melihat bedanya, coba kita colok dulu flash disk-nya. Ini adalah kabel OTG. Kita tutup dulu aplikasi Explore File Manager-nya, biar dia mendeteksi USB OTG. Bisa kita lihat di sini ada satu folder lagi yang namanya penyimpanan USB eksternal. Ini adalah isi dari USB flash disk. Misalnya kita mau menyalin file yang ada di folder Adobe tadi. Folder ini tidak perlu ditutup. Kita cukup klik saja di bagian kanan atas. Lalu kita buka folder sumber file yang akan di-copy atau disalin. Jadi di dalam folder DCM, folder Adobe, lalu kita misalnya mau klik hanya dua file ini saja. Lalu setelah itu kita klik yang salin. Jadi jangan klik yang salin ke papan klip, tapi klik yang salin. Kalau salin ini, dia akan berpindah ke folder yang sebelumnya, yang dibuka ini. Jadi kalau klik salin, dari sini akan pindah ke folder yang terbuka sebelumnya. Sementara kalau salin ke papan klip yang seperti tadi, jadi hanya untuk ke papan klip saja. Ini klik salin. Lalu setelah ini klik OK. Dia akan berpindah ke folder yang terbuka sebelumnya dalam hal ini. Dia akan pindah ke dalam penyimpanan USB eksternal dan file yang tadi sudah tersalin. Untuk mengatur tampilan menu yang ada di bagian kanan ini, kita bisa klik di bagian bawah, lalu ada klik atur tombol. Misalnya kita mau menampilkan ini, tukar panel di sebelah kanan. Kita tinggal centang. Lalu ini misalnya mau ditaruh di atas. Tutup. Bisa kita lihat di sini, bagian atas sudah muncul tukar panel. Kalau sobat tidak bisa mengakses penyimpanan USB eksternal atau flash disk, klik tiga titik kecil. Kita klik konfigurasi. Lalu scroll ke bawah. Pilih izinkan akses USB ini dicentang. Tapi kalau seandainya sobat tidak ada masalah dengan akses ke USB, maka ini tidak perlu dicentang, tidak masalah. Kalau sudah selesai menggunakan flash disk, sebaiknya jangan langsung dicabut. Setidaknya jangan dicabut saat proses transfer file berlangsung. Kita klik dulu di setting atau pengaturan. Lalu pilih di bagian storage. Lalu di bagian external USB storage atau penyimpanan external, klik unmount atau lepaskan USB storage. Klik OK. Baru setelah itu dicabut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Kalau ada pertanyaan, silakan mengisi kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin akan kami jawab jika waktunya memungkinkan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!